Intro Untuk beras sisi kita sediakan 1 mangkok bersih Kemudian kita ke bahan yang pertama Pertama yang saya gunakan adalah tepung beras Untuk ini beras sisi kita bisa menggunakan tepung beras merek Apa saja yang pentingnya tepung beras Nanti ini saya gunakan tepung beras rose bread Sebagai takaran saja Saya gunakan 1 sendok makan penuh tepung beras rose bread Kemudian saya akan tambahkan dengan bahan kedua Bahan kedua yang saya gunakan adalah kayu manis bubuk atau bubuk kayu manis Tambahkan kayu manis sini Oke tambahkan sini Oke kemudian mari kita aduk dulu Kemudian saya akan gunakan putih telur Tambahkan putih telur sini Tambahkan saja sini 1 butir putih telur Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati kemudian saya akan tambahkan dengan 1 buah jus curut nipis ok, peraskan saja di sini untuk ini buah jus curut bisa menggunakan lemon kalau tidak ada curut nipis, gunakan lemon kemudian kita aduk lagi bahannya setelah bahannya teraduk rata berasiste bisa menggunakannya berasiste bisa menggunakan bahan ini untuk mengencangkan kulit yang kendor menghilangkan keriput kerutan pada kulit wajah memutihkan kulit wajah yang gelap dan juga menghilangkan flek-flek hitam dan bekas-bekas jerawat untuk cara memakainya oleskan aja merata pada seluruh kulit wajah diamkan selama 10-15 menit ok, kemudian bersihkan dengan air gunakan sistem bisa melakukan perawatan ini setiap hari atau setidaknya 3 kali dalam seminggu secara rutin untuk mendapatkan kulit wajah yang kencang muda putih bersih bebas keriput dan bebas flek hitam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati